Halo Sobat Nd Hoax, beredar kabar di Facebook bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini menghapus seluruh bantuan langsung tunai atau BLT. Klaim itu terdapat dalam artikel di situs batasindo.com berikut. Salah satu akun yang membagikan tautan itu adalah akun Facebook Vida pada 25 Desember 2020. Namun, benarkah kabar tersebut? Mari kita cek faktanya. Setelah kami periksa, artikel tersebut ternyata tidak berisi soal penghapusan BLT oleh Menteri Sosial Tri Risma melainkan informasi pergantian skema penyeluruhan bantuan sosial yang biasanya tunai menjadi elektronik. Informasi soal perubahan skema penyeluruhan bantuan sosial ini bahkan disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma saat konversi pers di istana negara pada 23 Desember 2020 lalu. Dan tidak ada lagi cas atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik. Tuh, udah dijawab kan sama Bu Risma? Gimana? Masih kurang jelas? Bahkan situs batasindo.com juga sudah mengklarifikasi bahwa artikelnya salah. Jadi, udah jelas banget bahwa klaim tersebut adalah menyesatkan. Saya Fikar, stop hoax di Anda.